jadi maksud dukun itu ternyata memfitnah kamu membakar Al-Quran itu karena dukun itu ingin menumbalkan kamu karena ingin menambahkan kekuatannya dia astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya kali ini saya alhamdulillah ditemenin sama mas topik karena pada malam hari ini sebenarnya ya dari teman-teman kru kita lagi pada gak enak badan jadi terpaksa saya bersama mas topik ya mas topik iya jadi sebenarnya tadi kita bertiga sama mbak vani juga tapi mbak vani itu sudah gak enak badan dari awal jadi dia terpaksa berhenti di tempat warga ya mas topik karena dia gak mampu untuk melanjutkan iya perjalanan pada malam hari ini sebenarnya mas topik juga sudah sangat kelelahan dari tadi yaudah lebih baik kita apa ya mas topik ya cari tempat buat istirahat dulu tapi ya mas topik ya takutnya mas topik gak kuat atau gimana ya mas topik kita cari tempat apa namanya kita ke siapa tahu ada pos atau apa bismillahirrahmanirrahim ayo mas topik hati-hati aja mas ya mas topik alhamdulillah ternyata sudah dekat sama jalan raya ternyata jadi kita bisa istirahat disini saja ya mas topik ya bismillah hati-hati mas topik itu ya mas topik boleh ini minum dulu gak apa-apa mas topik oke teman-teman karena cuaca sekarang itu sangat tidak menentu ya kadang kalau siang panas banget tapi tiba-tiba turun hujan jadi cuacanya itu di tubuh kita gak gak mendukung ya teman-teman jadi saya berpesan sama teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan waspada juga dengan semua hal-hal yang kurang baik intinya tetap berdoa juga agar kita selalu diberi keselamatan ya jadi teman-teman sebenarnya masuk tujuan saya disini bersama mas topik dan mbak Fanny juga tadinya kita mau menelusuri di bawah sana ya mas topik ya di di lereng bawah sana sebenarnya kita ada tujuan mau menelusuri ada sebuah kejadian katanya ada sebuah rumah warga yang tiba-tiba terbakar tanpa ada sebab setahfirullahaladzim ya mas topik katanya berdasarkan informasi itu rumah tersebut itu penghuninya penghuninya itu adalah salah satu dari dukun warga di tempat jadi dukun itu katanya sering melakukan hal-hal yang tidak baik makanya tiba-tiba rumahnya itu tiba-tiba terbakar nah kita mau mencoba untuk menelusuri kesana mau menyelidiki sebenarnya apa sih yang sudah terjadi dan selama ini apa yang sudah dia lakukan astagfirullahaladzim mas topik saya melihat ada sesosok bayangan ya di depan sana astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ini mas topik itu mas topik nah disana mas topik kelihatan gak mas topik iya iya mungkin mungkin seperti biasanya mungkin ya saya rasa itu ada sesosok astagfirullahaladzim iya saya rasa memang seperti biasa saya penelusuri sama bang indra kayaknya ada sesosok yang ingin menjumpai saya loh mas topik astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim tapi gak usah deh mas topik kayaknya kayaknya dia ini apa segedar lewat atau gimana soalnya biasanya kalau dia mau bertemu dengan saya ada keperluan dengan saya itu dia itu iya dia memberikan petunjuk seperti itu mas topik tapi ini cuma sekelipatan seperti itu tapi saya merasa dia kayak mau minta tolong sama saya tapi ternyata dia langsung pergi gitu loh mas topik gak seperti biasanya loh yaudahlah mas topik kita kita lanjutin atau kita istirahat dulu mas topik yakin mas topik sudah kuat tadi sudah minumkan ya mas topik ya yaudah kita lanjutin saja ya mas topik biar gak terlalu lama juga takutnya mbak vani juga disana astagfirullahaladzim bentar mas topik nah tadi saya yang melihatnya itu waalaikumsalam alhamdulillah ternyata dia mengucapkan salam terlebih dahulu mas topik kamu siapa astagfirullahaladzim oh iya saya juga dari tadi sudah merasakan kalau kamu itu memang mau minta tolong sama saya kalau boleh tahu kamu mau minta tolong apa sama saya astagfirullahaladzim jadi selama ini astagfirullahaladzim terus orang tua kamu mengetahui apa tidak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim jadi teman-teman dia ternyata pendatangin saya itu ingin meminta tolong pengen minta didoain teman-teman jadi ceritanya itu dia ini jadi selama ternyata ini dia beliau ini adalah dari mbak mbak ustazah yang menjadi korban fitnah kalau boleh tahu fitnah apa mbak astagfirullahaladzim jadi ada kaitannya tidak sama rumah dukun yang terbakar itu astagfirullahaladzim jadi selama ini mbak ini adalah korban fitnanya dia ya Allah astagfirullahaladzim terus mbak minta tolong sama saya minta didoain oh iya benar ya mbak seharusnya harus ikhlas karena ini memang sudah terjadi ya saya harap mbak tenang di sana ya saya akan membantu mendoakan mbak sama teman saya dan nanti saya juga akan menguak bukan menguak nanti saya akan membantu apa yang sudah terjadi sama mbak saya akan menceritakan sama perangkat-perangkat desa di sana ya iya tapi kalau boleh tahu pas waktu kejadian itu dukun itu dia melakukannya sendiri atau bersama siapa Allahuakbar astagfirullahaladzim jadi ternyata teman-teman dukun dukun itu ternyata melakukan kejahatan itu terhadap mbak ini ternyata bersama komplotannya ternyata ada 12 orang astagfirullahaladzim jadi awal mulanya itu kenapa mbak kok bisa jadi jadi korban jadi karena mbak ini adalah seorang ustazah dia itu berlawanan dengan mbak karena dia itu profesinya dukun terus kalau boleh tahu mbak itu di fitnah sama dia itu fitnahnya kenapa Allah Allahuakbar astagfirullahaladzim jadi jadi teman-teman dia itu ya Allah dia sampai menang sedih seperti itu jadi memang ini perbuatan yang sangat keci dari dukun itu ya ini adalah korban dari fitnahnya dia katanya itu dia di fitnah telah membakar membakar Al-Quran astagfirullahaladzim padahal dia niatnya itu berangkat dari rumah mau mengajar anak anak didiknya dia astagfirullahaladzim terus dukunnya itu astagfirullahaladzim jadi maksud dukun itu ternyata memfitnah kamu membakar Al-Quran itu karena dukun itu ingin menumbalkan kamu karena ingin menambahkan kekuatannya dia astagfirullahaladzim 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 iya baik baik oke mas topik dia ini kan mendatangi saya ini ingin meminta doa ya agar dia ini bisa didoakan biar dia tenang disana jadi kita doakan ya bareng-bareng ya mas topik ya mas topik kita langsung saja ya kita bacain doa bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim ilah ruhi al-fateha alhamdulillah alhamdulillah semoga beliau bisa tenang disana dan semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi astagfirullahaladzim karena ini memang sangat tidak manusiawi hanya karena ingin menambah kekuatannya dari dukun itu dia berani memfitnah dan melakukan kekejaman sampai membunuh dia astagfirullahaladzim oke teman-teman teman-teman alhamdulillah ya sosok dari mbak itu sudah pergi kembali dan saya juga merasa lega mungkin kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke rumah dukun itu ya agar karena kan dari sosok mbak ini ada sangkut pautannya dengan dukun yang rumahnya terbakar itu jadi langsung saja mungkin kita harus kesana ya biar kita langsung selesaikan saja masalahnya astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim ayo mas Taufik kita menuju ke rumah dukun arsebut tapi mas Taufik masih kuat enggak mas Taufik kira-kira sudah capek banget ya mas Taufik sudah lelah ya masih jauh iya masih terlihat enggak mas Taufik cahaya-cahanya itu oh iya karena memang masih jauh sih sebenarnya mas Taufik yaudah kita pelan-pelan aja ya mas Taufik biar kalau enggak mas Taufik bawa obat enggak sih mas Taufik astagfirullahaladzim yaudah mas Taufik minum lagi dulu biar badannya bisa fit lagi astagfirullahaladzim teman-teman lagi-lagi saya mendapatkan sebuah cerita atau mendapatkan sebuah tragedi yang sangat tidak baik untuk untuk hidup kita semua ya jadi saya berpesan sama teman-teman jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik hanya untuk sesuatu tujuan yang tidak baik juga jadi kita harus tetap berada di jalan yang baik pokoknya kuatkan iman kita agar kita selalu dituntun dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya amin ya ayo mas Taufik Bismillahirrahmanirrahim sambil pelan-pelan aja ya mas Taufik karena kan memang mas Taufik kurang enak badan Bismillahirrahmanirrahim enak badan